hai oke guys jumpa lagi di channel Alim Suzuki kali ini saya akan share bagaimana cara kerja dari motor bensin guys jangan lupa ya subscribe dulu like dan share ke teman-teman nanti ya oke kita lanjut guys kita nanti akan membahas beberapa hal ya yang pertama adalah nama-nama bagian dari meter bensin ya kemudian yang kedua cara kerjanya dan yang ketiga adalah kita bicarakan kerusakan tersepatan tertentu dari meter bensin ya oke Hai perhatikan ya ke bagian-bagian dari sistem meter bensin atau Fultix bagian yang pertama adalah baterai ini sebagai sumber arusnya kemudian baterai ini juga ini membutuhkan pengisian dari Poltec regulator ya atau regulator aktifier atau sering disebut kiprok kemudian dari plus baterai harusnya nanti masuk ke bagian ini hai eh heading coil ya heading coil dimana dalam coil ini terdapat yang namanya bimetal disini bimetalik strip nah akan saya jelaskan ya eh suatu lilitan ya Hai jika dialiri arus listrik maka lilitan itu ada dua kemungkinan disesokan dengan fungsinya yang pertama bahwa lilitan itu bisa menghasilkan medan magnet ya yang kedua bahwa lilitan itu bisa menghasilkan panas ya Nah disini eh coil ini difungsikan untuk menghasilkan panas jadi di dalamnya ada bimetal sifat dari bimetal itu kalau terkena panas itu akan berubah bentuk ya ya berubah bentuk dan disini bimetal ini dihubungkan dengan ngituas yang dihubungkan dengan jarum pada meter band bensin ya di kalau kumparan ini di alir arus panas listrik sehingga timbul panas nah sehingga dia panasnya merambat di bimetal sehingga bimetal akan berubah bentuk ya Hai kemudian Hai ini dari heating coil menuju ke ini resistor disini sering disebut sender unit nah sender unit ini terdiri dari variabel resistor ya jadi resistor yang nilainya bisa diubah-ubah ya ini seperti potensiometer pada ada hai eh tip ya atau audio dan sebagainya ya dan disini ada tuasnya atau wiper yang dihubungkan dengan fruit atau pelam pelampung nah lip kerja dari pelampung ini adalah kalau bensinnya penuh dia akan naik dan akan menggerakkan tuas wiper ini ya sehingga tuas ini nanti akan memutar atau menggeser-geser dari variabel resistor sehingga nilainya akan bertambah atau berkurang sesuai dengan ketinggian pelampung nah resistor ini ya jika pelampungnya naik nah maka nilai dari resistor ini nanti akan minimal ya paling minimal jadi kalau ini full Hai ya pelampungnya diatas maka variabel resistor ini diputar oleh wiper dengan nilai yang minimal sehingga arus yang masuk ke koil ini Hai maksimal ya atau paling besar ya nanti panasnya dari Hai koil ini juga tinggi sehingga bimetalnya dia juga akan Hai berubah brastis ya oke kita lihat cara kerjanya ya Hai nah Hai nah ini ini adalah Hai meter bensin pada kondisi Hai bensinnya full ya atau fuelnya kondisi full tanknya penuh ya gimana Hai pelampungnya berada di kondisi atau posisi paling tinggi nah nilai resistornya ini kecil ya paling kecil sehingga disini udah berubah koilnya digambarkan sudah berubah merah jadi panas Hai sehingga bimetalnya ini melengkung Hai dan Hai dia mendorong Hai tuas ini ya tuas ini Hai ya karena bentuknya tadi yang perubahan bentuk sehingga karena tuas ini dihubungkan dengan jarum meter bensin maka jarumnya akan bergerak menuju full nah Hai sebaliknya ya Hai nih jika pelampung turun Hai nah seperti ini Anda lihat ya maka Hai bimetalnya eh arus listrik yang masuk di kol ini makin kecil makin kecil sehingga panas di bimetal turun sehingga dia akan kembali ke bentuk semula sehingga eh tuas ini juga akan bergerak menggerakkan jarum dari full menuju ke MT atau zero ya bensinnya zero jadi ini pelampungnya turun ya oke eh itu tadi cara kerja dari meter bensin ya ya mungkin kalau nanti masih ada pertanyaan silahkan eh anda komen di video saya oke jangan kemana-mana masih kita lanjut ya mengenai kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada meter bensin ya nah kerusakan yang terjadi pada meter bensin itu yang paling sering ada di bagian sender unit ini ya karena di sini ya di tuasnya ini di sini ada engsel ya tuas ini sering naik turun jadi kalau pas bensin full naik nah kemudian kalau habis turun ya naik lagi turun lagi ya sehingga lama-lama ya engsel yang di sini aus sehingga dia menggerakkan atau mengubah nilai resistor ini nanti tidak valid lagi ya karena dia sudah istilahnya kocak ya haus kocak sehingga nanti kadang meter bensinnya menipu kita jadi kondisinya full bisa eh ini pandem meter bensin ini atau jarum meter bensin ini menunjuk tidak full bisa atau sebaliknya sebenarnya bensinnya habis dia menunjuk full ya jadi kerusakan yang sering terjadi atau paling banyak terjadi itu di ini bagian sender unit ya kemudian juga eh selain desain mungkin ada sambungan-sambungan yang putus atau open ya atau discontinue dan mungkin juga terjadi kerusakan di koil misalnya koilnya terbakar atau terjadi hubungan pendek ya sehingga magnetnya eh panasnya tidak normal ya oke sebagai catatan ini untuk yang meter bensin sekarang sekarang ya yang manual itu ada juga yang menggunakan ini koilnya untuk menimbulkan magnet jadi jarum ini bergerak karena kemahnetan pada eh koil ini jadi nanti untuk meter bencin itu ada bermacam-macam jenisnya ya tapi prinsipnya sama ya oke guys itu yang dapat saya berikan ya oke jangan lupa ya subscribe like dan share ke teman-teman